Halo Dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya, Steve Dulaustin. Pada video kali ini, saya akan kembali merangkau film yang berjudul The Flatform tahun 2019. Oke lah Dulur, tanpa pajang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek yang sedang memeriksa bahan makanan untuk disiapkan. Cara ini merupakan proses untuk menjaga kualitas dari setiap makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah besar. Sudah jelas, makanan-makanan yang diproduksi ini akan disiapkan bagi seluruh penghuni penjara. Lalu seorang pria terbangun dari ketidaksadarannya dan berada di sebuah penjara bersama kakek tua. Tanpa menyapa sama sekali, kakek tua itu tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga berkata kepada pria itu, Mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas, Yang dimana tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angkannya akan semakin mengecil. Untuk tingkat paling tinggi, lantainya sendiri memiliki angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan dan terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Fungsi dari lubang ini adalah sebagian tempat bergerak untuk lift makanan yang datang dari lantai 0. Dari penjelasan singkat ini, pria itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa namanya adalah Goreng. Sedangkan si kakek tua yang bersamanya itu bernama Trimagasi. Di setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh dua tahanan saja. Yang dimana mereka akan bersama selama satu bulan dan seterusnya jika mereka masih hidup. Goreng yang semakin penasaran pun bertanya kepada Trimagasi bagaimana cara kerja dari lubang ini. Trimagasi pun berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Untuk lantai 48 sendiri berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Kakek Trimagasi sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Ia juga tidak bosan-bosan mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Saat lampu hijau menyala, itu merupakan pertanda lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri, makanan yang datang tidak terlihat pres dan hanya merupakan makanan sisa. Kakek Trimagasi yang sudah lapar tidak segan-segan memakan hidangan tersebut. Sedangkan goreng memiliki rasa ragu dan tidak yakin untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana caranya dalam satu bulan hidup dengan makanan yang sudah dikonsumsi oleh 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang ke lantai mereka merupakan bekas makanan dari 94 orang. Untuk waktu menyantap sendiri, setiap lantai hanya memiliki kesempatan 2 menit saja. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apal dari lift makanan. Ia bermaksud menyimpan apal itu untuk dimakan beberapa jam kemudian. Tidak lama dari itu, lift makanan yang berada di lantai mulai turun ke lantai 49. Setelah selesai makan, kakek Trimagasi malah merudahi lift makanan tersebut. Ia berkata bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin diinjak-injak oleh yang di atas. Dan di sini, tiba-tiba, goreng merasakan suhu yang bertambah panas secara mendadak. Ia bertanya kepada Trimagasi kenapa suhu di ruangan ini berubah menjadi panas. Secara santai, kakek itu menjelaskan bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Satu-satunya cara untuk membuat suhu menjadi normal adalah dengan membuang makanan itu kembali ke lift. Kemudian, scene berpindah kepada proses wawancara yang melibatkan goreng bersama salah satu pekerja penjara dalam perbincangan itu. Goreng dipersilahkan untuk membawa satu benda apapun itu yang akan menemani dia selama di penjara. Dari sekian banyak benda yang bisa ia bawa, goreng hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena pembuatan jahat. Melainkan ia sengaja masuk ke penjara ini selama enam bulan untuk mendapatkan gelar diplomat terakreditasi. Lalu kakek terima kasih juga berkata bahwa ia berada di sini karena melempar tipi dari atas apartemen dan mengenai seorang persepeda sampai tewas. Tidak lama kemudian, lampu di ruangan penjara itu berubah menjadi merah yang berarti lift makanan akan kembali ke lantai nol dengan cepat. Hari demi hari, goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat kakek terima gaji menyantap makanan-makanan itu secara lahop. Setelah itu, goreng bertanya kepada kakek terima gaji ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini. Untuk lebih jelasnya, kakek terima gaji sendiri tidak tahu ada berapa, tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, tidak mungkin ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa pertahanan di bawah. Mendengar hal itu, hati nurani goreng menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatahkan makanan setiap harinya. Tapi kakek terima gaji tidak memiliki perasaan yang sama seperti goreng. Ia malah mengincingi lift makanan yang berada di lantai bawah dengan biasa saja. Rasa tidak peduli satu sama lain tentu saja sering terjadi di penjara ini selama berbulan-bulan. Terima gaji sengaja melakukan hal tersebut karena ia pernah merasakan saat berada di lantai bawah. Hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan terputus dan berlaku seterusnya. Dan lagi-lagi, kakek tua itu sengaja memilih sebuah pisau untuk dibawa ke dalam penjara. Goreng yang terus menahan laparnya, makin lama makin tidak tahan dan mulai membiasakan diri untuk makan makanan di sana. Setelah selesai makan, goreng juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Ketika itu juga terlihat satu mayat tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Kakek terima gaji tidak kaget lagi dengan hal itu. Dan ia berkata bahwa pemandangan seperti itu sudah sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga, goreng mulai tersadar bagaimana caranya si kakek tua bisa tetap hidup saat berada di lantai 132. Ia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek terima gaji apalagi saat goreng belum berada di penjara ini. Dari pemikiran itu, sudah jelas kakek terima gaji memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke penjara ini. Tidak lama dari itu, lift makanan sudah datang ke lantai mereka dan terlihat seorang wanita yang sedang terduduk. Wanita itu ternyata bernama Miharu. Dan ia memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Entah apa tujuannya, tapi kakek terima gaji berkata bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek itu juga berkata bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulannya lantai pertahanan akan diacak dan teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab bahwa mayat yang jatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatapi goreng yang peduli terhadap kehadirannya. Namun sialnya, Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai 49. Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah. Tapi Miharu berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan kembali lagi ke lift makanan dengan penuh darah. Goreng yang hampir satu bulan bersama kakek terima kasih pun semakin akrab dari hari demi hari. Mereka menghabiskan waktu bersama di penjara dan saling sharing sebisa mungkin. Sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara random. Intinya kalau tidak ada yang tewas di lantai itu maka teman satu selnya akan tetap sama. Saat esok hari, goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Tidak diragukan lagi, ternyata ia diikat oleh kakek terima kasih. Ia sengaja mengikat tubuh goreng karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Tentu saja lantai dengan nomor sebesar ini tidak akan lagi mendapatkan makanan yang tersisa. Kakek terima kasih mengakui bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup satu bulan tanpa memakan apapun. Maka dari itu ia sengaja mengikat tubuh goreng untuk disantap secara perlahan. Tapi kakek terima kasih tidak akan langsung memakan daging goreng. Ia akan mencoba untuk puasa selama satu minggu dan tiga minggu kemudian baru pelan-pelan menyayat tubuh goreng. Si kakek juga berkata bagian tubuh yang ia sayat bukanlah bagian pita dan tidak akan membuat goreng tewas. Terlihat juga tahanan lain yang seganja lompat ke bawah penjara karena mereka putus asa setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Benar saja makanan yang datang dari atas tidaklah tersisa sedikitpun. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Selama berhari-hari kakek terima kasih mencoba untuk puasa sebisa dirinya. Sedangkan goreng hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayatnya oleh si kakek. Perut kakek terima kasih semakin lama semakin keroncongan. Begitu juga dengan goreng yang tidak memakan dan minum sedikitpun. Tapi kakek terima kasih sudah tidak tahan dan akan menyantap tubuh goreng. Sayatan pertama dimulai kakek terima kasih dengan menyayat daging yang berada di paha goreng. Secara kebetulan, Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku kakek terima kasih langsung mengejarnya dari belakang dan menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga, Miharu yang respek kepada goreng langsung melepaskan ikatannya. Ia juga membiarkan goreng untuk membalas kemarahannya kepada si kakek terima kasih. Sudah jelas si kakek harus tewas secara sadis di lantai 171. Di sisi lain, goreng yang terlalu lemas langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, goreng mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek terima kasih. Lagi-lagi, Miharu malah sengaja menyuapi goreng untuk memakan potongan daging itu. Goreng yang tidak terbiasa langsung memuntahkan daging si kakek tua. Namun anehnya, Miharu ini adalah wanita yang tidak pernah berbicara sama sekali. Ia malah tetap menyuapi goreng untuk memakan daging si kakek terima kasih. Saat ditanya tentang nama anaknya, Miharu malah tidak mau menjawab dan kabur turun ke bawah lagi. Selama satu bulan di lantai 171, goreng mau tidak mau harus memakan daging kakek terima kasih walaupun sudah penuh belatung. Singkat cerita, satu bulan sudah dilewati oleh goreng dan ia terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Dia karenakan kakek terima kasih sudah tewas. Maka sudah jelas goreng ditempatkan bersama orang random. Terlihat teman satu sahaja kali ini adalah seorang wanita bernama Imo Goyiri yang membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33 yang secara realita tidaklah terlalu buruk. Ternyata wanita ini adalah seorang pekerja admin yang mewawancarai goreng sebelum masuk ke penjara ini. Ketika wawancara itu, goreng ditanyakan berbagai hal termasuk makanan favoritnya. Dengan tujuan makanan favorit yang dipilih goreng akan ditempatkan ke dalam lift. Ia juga bertanya kepada Imo Goyiri ada berapa orang yang terdapat di penjara ini. Selama 20 tahun, Imo Goyiri bekerja di sini. Ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200an lantai. Secara logika, dengan jumlah makanan yang diberikan tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan 400 orang. Namun Imo Goyiri tetap memaksa hal itu bisa saja berkecukupan apabila diterapkan sistem solidaritas. Berada di lantai 33 membuat goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Sedangkan Imo Goyiri malah tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Ia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi dua piring. Dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perlaku yang sama. Dengan cara itu, Imo Goyiri akan menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan kebagian makanan. Imo Goyiri juga memberitahu para tahanan yang ada di lantai 34 untuk menjatuhkan makanan secukupnya saja. Akan tetapi, para tahanan itu malah marah-marah dan berkata tidak ada lagi kesempatan untuk makan enak. Mereka juga secara spontan mengatakan akan menghabiskan makanan-makanan ini sepuas-puasnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Imo Goyiri tidak capek-capeknya untuk memberitahu para tahanan lain di lantai bawah. Perlaku ini sudah diterapkan oleh Imo Goyiri selama 15 hari di dalam penjara. Tapi tetap saja tidak ada respon positif dari para tahanan tersebut. Sampai pada akhirnya, Goreng sudah lelah mendengar hal itu dan ia langsung mengancam para tahanan di bawah. Ia berkata apabila mereka tidak menuruti perintah Imo Goyiri, maka ia tidak akan segan-segan akan mengincingnya dan berak di makanan mereka. Statement yang dikeluarkan oleh Goreng terbukti ampuh dan para tahanan langsung menuruti saat itu juga. Esok harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun terlihat ada Miharu yang berbaring di lift tersebut dengan kondisi penuh luka. Seketika itu juga, Goreng dan Imo Goyiri langsung menolong Miharu yang terbalik lemas. Saat lift sudah turun, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru sadar anjing Imo Goyiri ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Saat itu juga, Goreng langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Imo Goyiri. Hal tersebut terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Imo Goyiri secara hidup-hidup. Dalam keadaan tidak tenteram, Miharu kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah. Sedangkan Imo Goyiri malah terdiam dan prustasi akibat kematian anjingnya. Di saat itu juga, Imo Goyiri menjelaskan bahwa sebenarnya Miharu tidak punya anak sama sekali sebelum masuk penjara ini. Miharu ingin menjadi artis seperti Merle Monroo, tapi karena tidak kesampaian ia menjadi gila dan mencari seorang anak yang tidak ada keberadaannya. Imo Goyiri juga membongkar aibnya sendiri. Kenapa ia bisa sengaja masuk ke penjara ini? Hal tersebut, Imo Goyiri dilakukan karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Maka dari itu, ia sengaja datang ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan secara hidup-hidup. Setelah pengakuan itu, Imo Goyiri tidak mau makan makanan sedikitpun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berdua di lantai 33. Saat hari esok sudah tiba, goreng kembali terbangun dan kini berada di lantai 202. Ia terkejut setelah melihat Imo Goyiri yang sengaja menggantung dirinya. Goreng seketika itu juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah kakek Trimagazi dan juga Imo Goyiri. Ia dirayu oleh mereka berdua untuk mengkonsumsi daging Imo Goyiri. Apalagi setelah mengetahui bulan ini goreng ditempatkan di lantai 202 yang tentu saja tidaklah beruntung. Makanan yang datang dari atas juga terlihat tidak tersisa sedikitpun dan hal itu tidak membuat seorang goreng terkejut. Ia sengaja mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan itu berhenti sampai kembali ke lantai 0. Dengan tujuan ia ingin mengetahui sebenarnya ada berapa lantai di dalam penjara ini. Karena jujur saja tidak ada satupun orang yang bisa mendabak jumlah lantai penjara ini secara pasti. Saking tidak ingin memakan daging Imo Goyiri, goreng malah sengaja hanya mengkonsumsi robekan kertas dari buku yang ia bawa. Tapi karena kehadiran kakek Trimagazi yang selalu merusak pikirannya, goreng mau tidak mau harus menyayat daging Imo Goyiri selama satu bulan. Bulan berikutnya, goreng kembali terbangun dari tidurnya dan ditempatkan di lantai 6. Selama ia berada di penjara ini, tentu saja ini adalah lantai yang paling bagus. Di lantai 6 ini, goreng ternyata ditemani oleh seorang pria yang bernama Baharat. Baharat adalah seorang pria agamis yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini. Baharat juga memilih untuk membuat tali agar ia bisa memanjat ke lantai atas. Ia merayu kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai itu. Setelah selesai merayu, Baharat senang karena ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5. Ia pun langsung melempar tali yang ia bawa dengan cepat dan meninggalkan goreng seorang diri. Dengan penuh semangatnya, Baharat naik melalui tali tersebut. Namun tiba-tiba, Baharat diberhentikan di tengah-tengah dan sialnya wajahnya malah diberakin oleh tahanan wanita. Saat itu juga, Baharat langsung mencuci wajahnya dengan air keran sambil marah-marah. Tidak lama kemudian, lift makanan sudah datang di lantai 6. Di sini terlihat kondisi makanan yang masih rapi dan tentu saja banyak pilihannya. Tapi para tahanan yang berada di lantai 7 malah memakan makanan itu secara rakus. Jika hal-hal seperti ini tidak ada habisnya, bagaimana mungkin solidaritas bisa dibangun? Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi goreng berada di penjara. Dengan berada di lantai 6, bisa dibilang goreng tinggal duduk manis dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun di sini, goreng tidak mau menjadi orang seperti itu. Ia sengaja meminta tolong kepada Baharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Ia mengajak Baharat untuk berdiam diri di lift makanan itu dan membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Pada awalnya, Baharat bingung dengan rencana yang disampaikan oleh goreng. Goreng juga mengatakan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Ia juga sudah mengetahui bahwa jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Goreng bisa berkata seperti itu karena ia sudah menghitung setiap menit ketika lift makanan bergerak. Celakanya apabila perhitungan goreng salah tentu saja akan membuat melapataka bagi mereka. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat sampai di lantai 250. Dengan rayuan maut dari goreng, Baharat akhirnya luluh dan rela membantu goreng untuk melakukan aksinya. Saat itu juga, mereka langsung merusak tiang kasur dan dijadikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun naik ke atas lip makanan dan bersiap-siap untuk turun. Baharat mengancam kedua tahanan yang ada di lantai 7 untuk puasa satu hari. Jika mereka tidak ingin nurut, maka akan dibunuh oleh Baharat. Baharat dan goreng berencana setidaknya makanan ini bisa tetap putus saat sampai di lantai 51. Setiap menuruni lantai, goreng dan Baharat melakukan perilaku yang sama ketika mereka melewati lantai tersebut. Sampai pada akhirnya, Baharat tiba di sebuah lantai yang ditempatnya oleh pria bijak. Pria bernama Brambang ini bukanlah ayah dari Baharat. Bapak itu juga memberitahu bahwa mereka harus membuat sebuah pesan saat sampai di lantai 0. Dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani. Untuk memberikan pesan tersebut, mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Satu hidangan yang tentu saja tampak lezat dan mengugah selera yang harus mereka hidangkan. Yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai 0 dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Dengan kondisi makanan seperti itulah, maka pesan akan tersampaikan kepada penjaga yang berada di lantai 0. Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain. Diharapkan dengan pesan tersebut, pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem yang gila ini. Sekitika itu juga, baharat dan goreng bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Kebetulan, makanan yang mereka pilih adalah sebuah panah kota. Sekali lagi, jika tidak ada yang nurut dengan perintah mereka, maka akan dihabisi saat itu juga. Lantai demi lantai sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai lantai 51 ini, mereka membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini, semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikitpun. Di saat mereka turun di lantai seratusan, seluruh tahanan terlihat sudah tewas dan dibunuh oleh entah siapa. Lip makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Ketika itu juga, terjadi perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan goreng dan baharat. Seolahnya, bagian perut baharat terluka cukup dalam dan parah. Pada saat itu, goreng pun diajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untuk saja, baharat berhasil melawan dan menyelamatkan goreng yang hampir tewas. Sedihnya lagi, Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas setelah dibunuh. Setelah itu, mereka berdua pun kembali ke lip makanan dan turun dalam keadaan penuh luka. Banyak sekali lantai yang sudah mereka lewati di penjara itu. Lantai 250 yang diperkirkan oleh goreng ternyata bukanlah lantai dasar. Itu berarti masih banyak lantai yang berada di bawah dan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Semakin dalam lantai, semakin parah juga kondisi pertahanan. Untung saja, makanan yang mereka jaga sampai sekarang masih utuh dan tidak tersentuh. Pada akhirnya, lip makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka bingung kenapa lip makanan berhenti padahal tidak terlihat orang sedikit pun. Dan tiba-tiba di bawah kolong kasur tersebut terdapat seorang manusia yang tidak jelas itu siapa. Saat mereka mendekati orang tersebut, lip makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh baharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Ternyata di lantai tersebut terdapat seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi. Sudah jelas, ini adalah anak dari Minoharu yang selama ini ia cari-cari. Bahkan seorang imu guiri yang sudah bekerja selama 25 tahun pun tidak bisa menembak kehadiran anak ini. Goreng dan baharat pun bimbang bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang kelaparan. Sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai nol. Pada akhirnya, makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan ini. Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah Trimagazi, Imuguiri, Miharu, dan Baharat yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Tentu saja, arwah Baharat sudah gentayangan karena ia ternyata meninggal kehabisan darah di lantai 333 beberapa jam setelah kejadian tadi. Saat itu juga, satu-satunya anak dari Miharu langsung dibawa ke lip makanan yang turun ke lantai paling bawah. Saat sampai di bawah, lagi-lagi Goreng dibisikin oleh kakek Trimagazi yang berkata bahwa pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti, anak Miharu bisa kembali ke lantai 0 dan tidak harus ditemani oleh seorang goreng. Ketika itu juga, lip makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak dari Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi. Karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. Oke lah dulur, dan film ini pun udah hambur. Nah itulah dulur seluruh alu cerita film The Platform tahun 2019. Jika ada kritik, kesalahan, mupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.